Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam yang berlimpah, masih dihadapkan pada persoalan, ilegal, atau pertambangan tanpa izin. Dengan jumlah yang mencapai ribuan, tambang-tambang ilegal tersebut rupanya memiliki bekingan yang mengerikan dengan kode, langit tujuh. Sebelumnya, bekingan tambang ilegal ini sempat menghebohkan jagad maya, karena cuitan wali kota Solo yakni Gibran Raka Buming Raka yang mengatakan bahwa ada bekingan ngeri di tambang ilegal. Hal tersebut disambut langsung gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang langsung menggerebek tambang ilegal tersebut. Namun, belum sampai digerebek, tambang ilegal yang salah satunya berlokasi di kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah langsung ditutup. Persoalan beking tambang ilegal itu memantik respon beberapa kalangan. Salah satunya adalah mantan tim Mafia Migas yang juga pengamat ekonomi energi di Universitas Gajah Mada, Fahmi Radi. Ia mengatakan, aktivitas tambang ilegal di Indonesia mempunyai beking atau dukungan yang sangat dahsyat dan kekuatan besar itu disebut sebagai, Langit Tujuh. Lantas siapakah, Langit Tujuh, atau Ring Satu yang dimaksud tersebut? Fahmi menjelaskan bahwa selama ia berpengalaman menjadi tim Anti Mafia Migas yang diketuai oleh Faisal Bari itu, bekingan tambang ilegal dengan kekuatan dahsyat ini berasal dari elit partai hingga elit organisasi masyarakat Ormas. Selain itu, Fahmi klaim, Langit Tujuh, berdasarkan pernyataan mantan Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, saat itu yakni Dahlan Iskan. Fahmi menyebutkan beking tambang ilegal terdapat oknum dari anggota pemerintahan yaitu DPR dan DPRD. Dari hasil kajian kami di tim Anti Mafia Migas, ini saya kira polanya sama. Jadi ring satu itu meliputi tadi, misal elit partai, elit Ormas. Kemudian juga oknum-oknum anggota DPR atau DPRD yang membuat aturan undang-undang yang mungkin bahwa ilegal mining itu sulit ditindak, terang Fahmi kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat tanggal 23 Desember tahun 2022. Selain itu, Fahmi menyebutkan kekuatan, Langit Tujuh, inilah yang membuat penambangan ilegal sulit untuk diberantas. Mengingat pembuat aturan perundang-undangan yaitu DPR dan DPRD turut menjadi oknum dari penambangan ilegal ini. Kekuatan Langit Tujuh ini kan sangat dahsyat, jadi itu yang menyebabkan ilegal mining tumbuh subur dengan cukup besar dan tidak tersentuh sama sekali, pungkasnya. Oleh karena itu, Fahmi menyarankan agar aturan mengenai penambangan ilegal tersebut harus diperbaiki. Selain itu harus dilakukan penegakan hukum yang adu sehingga menyebabkan efek jera pada pelaku dan oknum dari penambangan ilegal. Aturannya ini harus diperbaiki kemudian ada penegakan hukum yang adil, kemudian yang ketiga harus ada efek jera. Jadi kalau misal terbukti memang melakukan pelanggaran ilegal mining, maka harus ditindak tegas supaya ke depan tidak ada yang berani melakukan sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif mengakui maraknya tambang ilegal ini sangat merugikan negara. Terlebih, jumlah tambang ilegal di negara ini mencapai ribuan. Tambang ilegal ini berarti aktivitas tambang tidak memiliki perizinan dari pemerintah, baik pemerintah dan pemerintah.